Ya, sementara itu BNN kembali menangkap seorang kurir yang diduga terlibat dalam pengiriman 105 kilogram sabu-sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi milik Ibrahim Hasan, anggota DPRD Langkat Sumatera Utara yang diduga menjadi bandar narkoba. Kurir yang bernama DAUS ditangkap di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, Rabu kemarin. Firdaus alias DAUS diketahui sebagai orang suruan anggota DPRD Langkat Ibrahim Hasan alias Hongkong yang telah tertangkap hari minggu lalu. DAUS bertugas mengirimkan 105 kilogram sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi dari Malaysia melalui perangkat laut dengan menggunakan speedboat. Pada petugas, DAUS menangkap sudah lebih dari 4 kali mengirimkan narkoba pesanan anggota DPRD Ibrahim Hasan melalui jalur perangkat. DAUS mengaku mendapatkan upah sebesar 80 juta rupiah. Sementara itu, tim tindak dalam pencucian uang atau TBPU, Bandar Narkoba Nasional, Rabu Siang juga telah menggeledah rumah mewah milik Ibrahim Hasan yang berada di kawasan pantalan susu, Langkat Sumatera Utara. Petugas memeriksa aset milik tersangka Ibrahim yang diduga berasal dari bisnis narkoba. Bila terbukti bersalah, harta dan kekayaan tersebut akan disita. Sebelumnya, BNN mengagalkan penyelidupan narkotika jenis sabu sebanyak 105 kg dalam karung goni yang dibawa menggunakan kapal laut di perairan selat Malaka. Petugas menangkap sejumlah orang yang menjadi kurir pengiriman sabu tersebut. Dari keterangan mereka, sabu tersebut merupakan pesanan dari seorang muda narkoba bernama Ibrahim Hasan alias Hongkong, tanggung TADB ada kabupaten langkat dari Partai Nasdem. BNN kemudian menangkap Ibrahim di pelabuhan pangkal susu Sumatera Utara bersama sejumlah orang, termasuk seorang pemilik kapal bernama Rinaldi. Jelas memang dia yang menyuruh dan sekaligus dia mengendalikan dan juga pemilik dari barang bukti. Barang buktinya cukup banyak, besok akan akan menjelaskan. Usah ditetapkan sebagai tersangka, Ibrahim Hasan secara resmi dipecat dari Partai Nasdem. DPD Nasdem Langkat juga mengajukan proses pergantian Ibrahim Hasan sebagai amuta DPRD Langkat. Terima kasih telah menonton!